selamat menikmati sementara di Jakarta kita selisih 2 jam dan pertandingan polo air antara Jawa Barat melawan Papua ini merupakan pertandingan kedua dimana sehari sebelumnya pada hari Kamis 23 September kemarin telah berlangsung juga pertandingan polo air putri antara DKI Jakarta melawan daerah istimewa Yogyakarta dimana kemenangan diraih oleh tim polo air putri DKI Jakarta dengan skor telah 19-3 hasil tersebut juga membuat posisi kelas main sementara diduduki oleh DKI Jakarta di posisi 1 kemudian pada pertandingan sore ini akan menentukan siapa yang berada di posisi teratas 2 posisi kedua posisi ketiga maupun juru kunci dan untuk pertandingan polo air putri sendiri akan berlangsung hingga hari Senin mendatang dimana hanya ada 4 provinsi yang bertanding di polo air putri yaitu DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, serta Papua ada pun pertandingan polo air putri akan digelar selama 4 babak dimana satu babaknya itu terdapat 8 menit kemudian untuk perolehan hasil medali nantinya adalah peraih posisi ataupun yang menduduki peringkat pertama di papan kelas main maka dia akan meraih medali emas kemudian posisi kedua akan meraih medali perak dan posisi ketiga akan meraih medali kerunggu ada pun pertandingan polo air di keempat provinsi tersebut akan berhadapan masing-masing satu kali di dalam grup polo air putri dimana ada 4 tim dan semuanya akan bertemu di polo air putri ini untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi teratas kelas main dan untuk mendapatkan medali emas di hari Senin mendatang setanggapannya untuk reihan hari ini pertandingan dimana tim Andakala melawan Jawa Barat ada komentar Coach? karena bermain cukup bagus sebab dia memang Jawa Barat kan menang pengalaman dia kan banyak pemain-pemain pelatnas selainnya kita pemain yang masih dari nol kita bina oke jadi memang kurang pengalaman tapi sudah bagus perjalanan orang-orang tadi juga depannya mungkin masih sudah mantap dalam peranggilan Coach besok tim Anda akan melawan DKI Jakarta yang tim yang difavoritkan juga ada persiapan khusus untuk melawan DKI di lega besok Coach? iya sudah ada karena tadi kita memang kurang persenu satu dua kita masih menunggu tadi karena belum datang itu pemain inti juga berarti tadi itu hal yang membuat karena kurangnya persiapan atau bagaimana Coach? kurang persiapan juga kalau pemain kurang oke pemain yang tidak tunggu belum datang itu ada faktor tertentu tidak bisa datang sesifatnya mungkin karena kerja atau belum terbentur surat izin surat izin oke Coach di hari Senin nanti timannya juga akan melawan daerah istimewa Yogyakarta itu bagaimana Coach Anda mengingat ini kan diselenggerakan di Papua dan targetnya juga sebelumnya apakah sesuai rencana atau bagaimana Coach dengan hasil? sesuai rencana oke untuk Yogyakarta nanti sudah memikirkan juga untuk laga nanti? tidak Coach peluang meraih medal ini Coach kalau melihat pertandingan hari ini tim Anda kalah peluangnya ada di Perak dan Perunggu atau mungkin ada hal lain Coach memandangnya? masih ada peluang semua semua masih ada peluang masih ada peluang kalau yang dikai dia siap Coach terima kasih Coach sukses untuk tim Anda Coach selamat berjuang Coach ya sama sama ya sama sama